Ada film Indonesia yang bikin saya bingung, birunya Buya Hamka. Soalnya di IMDB banyak yang ngasih rating 10 dari 10. Tinggi banget. Lihat nih ya, ada 1006 orang yang ngasih nilai perfect. Saya penasaran kan? Saya tonton. Dan ternyata, saya kurang setuju. Sayang banget. Padahal saya udah siap-siap buat jatuh cinta sama film ini. Apalagi, saya sampe nonton di bioskop waktu itu. Gak akan mau support perfilman Indonesia. Busternya keren, pemainnya keren semua, tapi ceritanya berantakan. Facingnya lambat dan alurnya lompat-lompat. Ibaratnya kalau baca buku, kita dikasih lihat halaman 1, halaman 4, sama halaman 7. Yang mana menurut saya bukan struktur yang bagus buat film. Kalau kamu nonton sekarang, udah ada tulisannya Buya Hamka Fall 1. Waktu saya nonton di bioskop waktu itu, posternya cuma Buya Hamka doang. Saya pikir ini kisah utuh yang ceritanya langsung selesai. Jadi bisa dinilai secara keseluruhan. Tapi pas saya nonton, tiba-tiba di ending ada trailer buat film kedua sama film ketiga. Dia berasa kayak kena prank. Soalnya jadi kayak nonton TV series, tapi di bioskop. Bedanya, kalau film lain ceritanya berurutan. Kalau ini kayak yang tadi saya bilang. Dikasih lihat halaman 1, 4, sama 7. Nah sisanya nanti baru kita lihat di film berikutnya. Di Hamka Zika Serating 5 dari 10. Bisa kamu nonton di Netflix.